Halo, Assalamualaikum Wr. Wb mahasiswa IIN Bukit Tinggi yang sudah selesai melakukan kegiatan kuliah kerja nyata, maka progres saudara saat ini adalah sampai pada pengurusan ISBN buku nah, oke pengurusan ISBN itu apa yang harus dipersiapkan, pertama perhatikan, pastikan betul bahwa saudara sudah menyimpan cover luar dari buku itu atau cover paling depan dari buku itu dalam bentuk file-nya disimpan jpeg kemudian, daftar isi daftar isi disimpan dalam bentuk word lengkap dengan halamannya daftar isi itu sudah ada punya halaman-halaman tersendiri kemudian, halaman maksudnya itu adalah misalnya, judul pertama halaman berapa, judul artikel ketiga halaman berapa jadi sudah ada halaman-halaman seperti itu kemudian sudah ada kata pengantar pengantar di tiga hal ini sangat penting saya ulangi yang pertama harus ada cover luar dan disimpan dalam bentuk jpeg daftar isi disimpan dalam bentuk file tetapi sudah ada halaman-halaman daripada masing-masing judul-judul artikel tersebut kemudian harus ada kata pengantar tiga hal ini sangat dipastikan kemudian kalau sudah selesai tiga hal ini dipersiapkan dikirim kemana dikirim kepada melalui Google form di mana linknya nanti akan kita bagikan di WA grup ketua-ketua kelompok itulah beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk pengurusan ISBN tersebut nah sekarang kita masuk kepada bagaimana tentang cara pengiriman di Google form tersebut oke setelah diklik link yang kita bagikan akan muncul seperti ini pendataran ISBN KKN DR IAIN Hukit Tinggi tahun 2021 nah perhatikan apa yang harus dipersiapkan dan tata tertib untuk pengirimannya pertama nama ketua kelompok ditulis dengan huruf awal nama lengkap huruf besar dengan huruf besar nama awal daripada nama kelompok harus dengan huruf kapital atau huruf besar nama awal dari awalnya saja kata kata huruf awal dari nama ketua kelompok berarti yang mendaftarkan adalah ketua kelompok yang kedua nama kelompok ditulis dengan angka 3 digit contohnya kalau dia kelompok 1 berarti 001 kalau dia kelompok 3 003 kalau dia 115 ya sudah 115 tidak perlu pakai kosong lagi karena sudah 3 digit kemudian karya ilmiah ditulis dengan awal judul dengan huruf besar kapital awal awal judul itu awal setiap awal itu ditulis dengan huruf kapital cover karya ilmiah disimpan cover cover dikirim adalah yang disimpan dalam bentuk jpeg kata pengantar diharapkan mengirim tag kata pengantar yang ada dalam buku daftar isi file dikirim di si halaman berjudul oke kita lanjutkan setelah saudara memastikan ini semuanya tersedia maka dilanjutkan adalah next oke kalau kita tekan next dia akan muncul seperti ini nama lengkap nama lengkap ketua kelompok ditulis dengan tadi ingat kalau tidak ingat balik lagi tadi tadi di huruf kapital huruf pertamanya itu harus huruf kapital misalnya Muhammad Tafqir Muhammad Tafqir sudah salah misalnya Muhammad Orpital Muhammad Tafqir oke nomor kelompok ditulis dengan angka 3 digit oke saya kelompok 116 ada pelurgi pakai 0 1 1 6 judul karya ilmiah saya misalnya menjemput nah uruf pertamanya kebesar menjemput menjemput asa di negeri di atas di atas angin oke nah sudah selesai ini di sisi seperti ini sudah diisi semuanya oke di hardcover karya ilmiah dikirim dalam bentuk jpeg oke kita cari file itu add file oke kemudian select file from u drive dimana kita simpan tadi oke kalau kita simpan cari dimana disimpan saya menyimpan misalnya disini nah ini dia cover saya yang saya simpan dalam bentuk jpeg tadi oke setelah itu upload file kita upload oke tunggu beberapa saat oke sudah tersimpan ini bentuknya jpeg kita pastikan kata pengantar tadi kata pengantar kita copy paste kesini dimana kata pengantar tadi nah ini misalnya kata pengantar saya saya copy paste copy kemudian saya paste kesini karena kata pengantar cuma subjek singkat oke sudah terisi jumlah halaman ditulis berapa misalnya halamannya 200 oke sesuai dengan halaman buku yang saudara tulis bersama itu berapa halamannya buku saya misalnya halamannya cuma 200 saya tulis 200 daftar isi daftar isi harus sudah dalam bentuk tadi file-nya file-nya apa file-nya dalam bentuk word dan sudah punya halaman oke akan saya cari add file lagi oke add file select lagi dimana kita simpannya oke same kayak ini sudah ada daftar isi oke sudah upload tunggu sejenak oke sudah ada setelah ini selesai saudara kirim saudara isi dan saudara perhatikan lagi baik-baik sebelum di submit nah kalau saudara sudah yakin ini semuanya maka saudara harus tekan submit oke kita tekan submit tunggu sejenak oke berarti kalau sudah seperti ini muncul setelah di tekan submit berarti saudara sudah berhasil mengirim bahan-bahan untuk pengurusan ISBN inilah yang harus saudara perhatikan dalam pengurusan ISBN kapan terakhirnya saudara diberi tinggal waktu sampai tanggal 7 Agustus 2021 jadi sesegeranya saudara harus mengurus ini dalam rangka menyelesaikan progres kegiatan kuliah kerja nyata yang saudara ikuti pada tahun 2021 ini demikian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh